Intro Pemerintah Kaupat Ngawi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar lomba desain batik untuk pendidik tingkat SD dan TK di wilayah setempat. Kegiatan tersebut sebagai upaya mengenalkan Museum Trinil kepada masyarakat. Sebanyak 110 pendidik di tingkat SD dan TK se-Kaupat Ngawi menggelar lomba desain batik. Sebelumnya, para peserta juga diajak untuk melihat seputar Museum Trinil yang menyimpan berbagai fosil manusia purba dan binatang purba. Pamong Budaya Ahli Muda, Subkoordinator Museum dan Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Daud Salempang, menjelaskan. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik yang digunakan untuk mengembangkan dan pengenalan museum dan budaya. Menurutnya, tujuan lomba desain batik ini untuk lebih memperkenalkan Museum Trinil serta koleksi benda purba kalah yang ada di dalamnya. Terlebih diketahui, fosil purba seperti manusia purba dan gading gajah purba telah menjadi ikon Kaupat Ngawi. Mengapa kami mengambil, pertama-tama ingin saya jelaskan, kegiatan ini di inisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita dapat dana DAK non-fisik, BOP, museum, dan taman budaya. Jadi, intinya adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan museum menjadi sentra kegiatan daripada masyarakat. Kami mengangkat batik karena motif batik Trinilan, batik balungan, batik fosil itu, koleksi museum itu di mana-mana sudah terkenal. Itu menjadi salah satu ikon daripada batik khas Ngawi. Mengapa kemudian kami berkolaborasi dengan korwil yang ada di Kabupaten Ngawi, ada 19 korwil, kami minta mereka untuk mengirimkan peserta. Akhirnya ini, ada 110 peserta. Harapannya dengan kegiatan tersebut akan lebih memperkenalkan museum Trinil ke masyarakat luas. Bahkan diketahui, museum Trinil memiliki fosil manusia purba pertama kali ditemukan di dunia. Bahkan sejumlah arkeolog dari luar negeri seringkali melakukan studi ke museum Trinil. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Terima kasih telah menonton!